Pemisah lulusan kedokteran lebih marak yang memilih untuk menjadi kreator konten dan influencer ketimbang praktik menjadi tenaga medis. Hal itu dikatakan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Karo Kom Ian Lig, Kementerian Kesehatan, Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, seperti dikutip dari Kantor Berita Antara. Siti mengatakan justru dokter yang menjadi influencer memiliki dampak yang juga besar kepada masyarakat, utamanya untuk mengedukasi. Menurutnya lulusan kedokteran memiliki kompetensi untuk memberikan pengobatan, mengambil tindakan atas suatu kesimpulan pemeriksaan, sehingga akan menjadi influencer yang lebih berbobot bila memilih profesi tersebut. Namun Siti mengatakan etika dalam menggunakan media sosial harus diperhatikan. Kebebasan berekspresi menurutnya juga memiliki batasan pada koridor-koridor tertentu. Hal ini perlu diterapkan agar tidak menyinggung apalagi menyakiti pihak lain. Siti mengakui jumlah tenaga medis spesifiknya dokter yang sangat minim dan hingga saat ini masih menjadi isu dunia kesehatan di tanah air. Karo Kom Ian Lig, Kemenkes ini menyebut hingga saat ini rasio perbandingan antara dokter dengan jumlah penduduk Indonesia adalah 0,06 per seribu penduduk. Sebelumnya, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan Indonesia masih kekurangan 160 ribu dokter. Dia memperkirakan diperlukan waktu setidaknya 14 tahun untuk memenuhi kekurangan jumlah tersebut. Menkes menyebutkan kurangnya dokter mengacu pada standar organisasi kesehatan dunia WHO dengan rasio dokter seharusnya 1 per seribu populasi. Artinya, jika penduduk RI mencapai 270 juta, maka diperlukan 270 ribu dokter. Sementara jumlah dokter yang bekerja hanya sekitar 110 ribu orang. KMB Balipos melaporkan.